Saya dengan Pak Resman mungkin memang harus ekstraan juga untuk membuat cakupan mata kuliah. Minimal cakupan, harusnya kan bagusnya. Saya juga sementara coba-coba nyusun juga Prof, cuman saya coba bagi pengantar biomodeling, kemudian ada biomodeling secara kualitatif, ada biomodeling secara kualitatif. Terus saya melihat juga sumber-sumber di internet, memang pemahaman tentang biomodeling ini di tiap universitas agak beda. Kalau di ITS itu saya melihat mereka lebih cenderung biomodelingnya itu ke arah fisiologi. Fisiologi, bicara tentang misalnya genetika, dan seterusnya. Setelah saya lihat di UPI, UPI lagi dia lebih ke arah ekologi kayaknya Pak, pengodalan-pengodalan secara geografis dan sebagainya. Nah ini kita coba, ya coba kita, kita apa, kita satukan. Karena kalau misalnya kita cuman cenderung lebih ke arah ekologis juga, kita akan menemukan biomodeling, ya mungkin tidak bisa mencapai yang lainnya. Makanya tetap kita mengkaji secara aspek fisiologisnya juga, seperti itu. Kemudian saya juga sempat menemukan beberapa link YouTube yang tentang perkuliahan biomodeling. Tapi dari luar negeri, itu tentang misalnya mereka mengkaji tentang model-model dinamika, model dinamika dalam biologi. Nah itu di situ ada pengkajian tentang biomodeling. Nah di situ ternyata kalau saya lihat ini yang diajarkan oleh seorang dosen di bioscience, bioengineering di IT kuah hati ya, di Anudia, di India, itu lebih banyak dia mengkaji aspek biomodelingnya itu dari aspek fisiologi juga, dari aspek ekologis juga ada. Nah kalau ada juga yang saya temukan di course lesson, ini dari luar negeri juga, tapi dia lebih cenderung mengkaji biomodeling itu dari aspek secara genetik. Nah ini yang mungkin kita bisa diskusikan bersama Prof untuk saat ini, karena memang kita di awal, jadi mungkin arahan-arahan dari Prof untuk bisa mem-breakdown, fokus yang kita akan kaji dalam kuliah ini, mungkin ini bisa menjadi arahan buat kita semua, terutama untuk mahasiswa. Untuk dari saya begitu dulu Prof, nanti sebentar kita akan diskusi, kalau misalnya Anudia, kita mungkin coba tampilkan apa yang menjadi bagian dari kajian yang biomodeling akan kita coba bahas bersama, kemudian mungkin juga ada video-video YouTube yang coba akan di-share juga Prof. Tapi kalau untuk di awal, untuk malam ini, karena sudah berteman ke-2, mungkin arahan dari Prof kira-kira yang bisa menjadi acuan kami Prof, termasuk utamanya mahasiswa. Mungkin silahkan Prof, saya sudah bikin Anudia juga Prof, kalau ada yang mau share-share. Baik, terima kasih Pak Fiki, adik-adik mahasiswa, terkait dengan biomodeling memang saya punya beberapa juga, memang ada tipe, ada jenis, ada bentuk tentang biomodeling. Ada memang model-model itu, model dinamis, ada model statis, dan seterusnya. Yang disampaikan tadi, contoh beberapa puluhan tinggi memang mereka kembangkan itu sesuai dengan visi Universitas Mekang. Visi Universitas Mekang. Jadi kayak di Irlang atau di mana, itu memang mereka kan lebih ke kedokteran. Jadi hal yang terkait dengan itu yang mereka kembangkan. Di UPI juga tentang geografi. Geografi di UPI itu cukup kuat mereka, sehingga dia mengalami biomodeling tentang keekologian. Tapi kalau saya timbangannya begini, bisa kita mengambil, tidak mengambil salah satu dari situ. Walaupun kita banyak bahas tentang ekologi, tetapi tidak ke situ sepenuhnya. Jadi bisa berbagai tipe biomodeling ini, berbagai tipe model, itu yang kita bisa lihat. Kemudian kontennya seperti apa, dan seterusnya, sehingga anak-anak punya banyak pilihan. Jadi kalau dia memang senang dengan soal pemodelan di bidang ekologi, silakan modelnya model keekologian. Jadi silakan dikembangkan. Tinggal dilihat cara menyusunnya, kemudian bagaimana terbentuknya model itu. Jadi menyusun model. Model itu kan satu contoh, satu kerangka yang orang bisa lakukan, memandu orang untuk memberikan satu keputusan. Itu model itu kira-kira. Jadi ada model-model biologis selanjutnya model itu. Hal-hal yang terkait dengan aspek hidup. Jadi kalau di sini saya berharap bisa ke arah ini. Jadi bisa ke modelnya genetika, model pertumbuhan, dan seterusnya. Ke model populasi, dan seterusnya ke ekologinya. Lalu bisa ke model fisiologis seperti yang dicontohkan tadi. Masih ada yang lain sekira. Sehingga anak-anak punya pilihan. Jadi silakan ya, tergantung mereka mau dalam yang mana. Sehingga bisa ada kerangka model yang mereka bisa menyusun. Tentu adik-adik kalau menyusun model, kerangka konsep, kerangka pikirnya harus ada dulu. Kerangka konsep, kerangka pikirnya ada. Baru bisa menyusun model. Karena dari model itu mengalir. Konsepnya mengalir dari sini ke mana, dan seterusnya. Lalu bisa memprediksi misalnya sesuatu. Itu kan kalau kita pernah menyusun model kualitatif, tetapi prediktif. Jadi model prediktif. Jadi bisa memprediksi sesuatu terjadi seperti apa. Apa yang akan terjadi jika ini ada unsur ini, dan seterusnya. Jadi kalau saya, silakan. Jadi dikembangkan saja beberapa model itu. Tapi yang semuanya kan tentu ke arah kebiologian. Ya, adik-adik ya. Kalau saya, itu masukan dari saya. Sehingga mereka punya pilihan. Tinggal cari referensi, dan seterusnya bagaimana menyusun model. Dan tentu tugas Anda adalah mensur model. Jadi ada produk yang dihasilkan dari mata kuliah, dari masing-masing. Karena ini hanya ada sekian belas orang, bisa satu individu, tugasnya individu. Nanti kita bisa, Anda bisa presentasi dan kita diskusikan. Saya kira itu. Tinggal memasukkan dia ke model yang mana. Saya kira itu dulu, Pak. Baik, Prof. Jadi, memang kalau kita mengkaji bio-modeling ini kan, kalau kita lihat kajian-kajian yang ada ini, termasuk di jurnal yang dikelola oleh teman-teman di matematika itu, kelihatannya mereka ini lebih cenderung pada kajian pemerintah secara biologi. Tetapi mungkin dia ke kajian matematik, Prof. Jadi, sedangkan ini coba kita, saya coba share, Prof. Di matematika, ada jurnal yang bisa, mungkin kita bisa menjadikan sebagai bahan bacaan dari mahasiswa. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat kajian lebih spesifiknya, kalau misalnya ini, misalnya mereka membuat analisis dinamik model predator, tipe kaos pada wabah penyakit, pada prey misalnya. Ada estimasi produksi nambar model matematik. Kalau kita melihat ini, kelihatannya memang dia mengkaji secara biologis, tetapi aspek matematikanya yang lebih cenderung di anu, ya. Di, apa namanya, didalami di situ. Kita coba lihat artikel yang mereka kaji. Ini saya coba buka. Ini ternyata kalau melihat di sini, sebenarnya kalau estimasi reproduction number model matematika, penyebaran malaria di Sumba Tengah. Ini kalau kita lihat, kalau kita lihat dalam abstraknya itu, ini yang dibuat pemodalan matematika. Pemodalan matematika. Jadi, cenderung pada model matematika yang diformulasikan untuk menelanisat program kesadaran terhadap pandemika transmisi malaria ini. Kayaknya arahnya, kajiannya ke biomedik, ya. Tapi, mungkin biomediknya itu dikaji secara statistik, ya. Secara statistik, matematik. Nah, ini kelihatannya seperti itu. Arah-arah kajian di biomodeling. Tetapi, pada dasarnya sebenarnya, yang kita harapkan itu, nah seperti ini, kan. Ini model matematik. Model matematik. Tetapi, sebenarnya, karena kalau kita dari perspektif biologi, sebenarnya kita tidak sampai ke dalam-dalamnya matematikanya, ya. Karena memang ini, ini sebenarnya bagian dari kajian teman-teman di matematika, ya. Kalau mereka dari matematika, mungkin, ya, ada urusan cerita tentang bagaimana bisa muncul model-model rumus-rumus secara ini. Misalnya, diagram transmisi populasi nyamuk, dan sebagainya. Ini kan model matematiknya. Nah, yang kita kaji itu, bagaimana model biologinya, ya. Model biologi dari model matematika yang sudah, misalnya, dibuat ini, ya. Model biologinya bagaimana. Nah, jadi, mungkin kita lebih ke arah pada analisis logika biologi, ya. Kalau kita melihat, apa namanya, ini artikel yang ini, rata-rata kebanyakan memang, ya, pengadilan, tapi, aranya kalau matematikanya, nah, teman-anak biologi, kan sebenarnya bukan bukan mahasiswa statistika atau matematika. Jadi, ternyata sampai mendalam dalam seperti ini, Prof, ya. Jadi, mereka mungkin lebih cenderung bagaimana dia mengasumsikan, menganalisis secara biologika-biologinya yang dia harus bertajam di dalam mata kuliah ini. Seperti itu. Jadi, sebenarnya, aranya ke sana, ya. Bukan dalam arti yang dia harus menyusun. Ada persamaan-persamaan matematik seperti ini. Oke, kalau mungkin ada persamaan matematik seperti ini, ya, tapi tidak sampai dengan ada penurunan rumus dan sebagainya, itu mungkin akan menjadi sesuatu hal yang, misalnya, kalau ada grafik seperti ini, nah, mungkin grafik seperti ini yang dikaji oleh adik-adik secara, dari asli biologinya. misalnya aspek, misalnya pertumbuhan eksporensial, misalnya. Nah, itu juga bisa, bisa menjadi, apa, bagian dari analisis secara biologi yang mereka, mereka, apa, kaji bersama di dalam mata kuliah ini. Sehingga, saya itu berpikir, antrof, jangan sampai adik-adik setelah melihat ini, waduh. Waduh, malah takut, ada yang berhenti kuliah. Itu, Pak. yang, makanya, model-model matematika yang, model-model biologi yang dimaksud di situ, ya, model-model biologi yang memang, memang ada, ada kuantitatifnya, tetapi, apa, secara biologinya itu, lebih didalami. Seperti ini, Prof, misalnya, ini, berupa pertumbuhan eksponensial. Nah, ini kan, kalau dalam aspek biologi bisa dikaji, walaupun memang, kita tidak sampai dengan pada penelanuan rumus ini, tapi memang rumus dasarnya DNPRDT. Kemudian kita bisa melihat lanjut pertumbuhan populasi, kemudian, ada faktor pembatas. Nah, mungkin kajian-kajian dari aspek seperti ini, ini yang menjadi bagian yang harus dilalami oleh adik-adik mahasiswa dalam mengkaji model biologinya. Jadi, misalnya, ini menarik sekali, sebenarnya, ini model eksponensial ini, di bawah ada kotak di bawah itu, ini tanpa, kondisi ideal, tanpa faktor pembatas. Sekarang, kalau dia masuk di model biologi yang secara kualitatif, ini bisa di, misalnya, bagaimana kalau ada faktor pembatas? Bagaimana terjadi kurva itu? Seperti apa kecenderungan terjadi? Coba. Ya kan? Tapi ini memang dia bilang, kondisi ideal tanpa faktor pembatas itu, jarang terjadi dialog, jarang. Memang pasti pertumbuhan pembatas itu ada faktornya, ada faktor penghambat. Maka, bagaimana seorang biologian itu tahu bahwa ketika ada pembatas? Nah, model faktor pembatas, misalnya, ya kan? Kepulasi bertumbuh ya? Ya, tumbuh. Kalau eksponensial, langsung tumbuh. Tapi bagaimana kalau ada penyakit? Ya kan? Kekurangan makanan, misalnya. Ya kan? Atau predatornya, penyakit itu sedangnya predator ya? Seperti apa pertumbuhan populasi? Kan gitu. Anak-anak biologi harus bisa ke arah sana yang mereka lakukan. Jadi faktor pembatas misalnya makanan, kurang, ruangan, menyempit, dan seterusnya. Seperti apa? Ada predator, penyakit. Jadi, ketika ada satu wabah penyakit, maka seperti apa pertumbuhan populasinya? Ya, betul. Itu untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak ya? Iya. Jadi memang dasar anunya ini kan di ekologikan, dasar apa? Ilmu-nya sebenarnya. Iya. Makanya mungkin adik-adik sekalian harus lebih banyak mengkaji, membaca ya. ekologi populasi. Iya, populasi dari ekologi. Misalnya kalau seperti ini, Prof, ketika dia diberikan faktor pembatas, maka modenya akan jadi begini, kan? Akan begini, iya. Dia akan datar, akan lama turun. Iya. Iya. Karena ada faktor pembatas ya. Sebenarnya model dari huruf J, kurva J-nya akan kurvan datar. Bentuk K dia. Itu contoh-contoh. dengan perjalanan waktu, dia akan tidak naik terus. Iya. Dia akan datar, turun, naik. Iya. Oke. Jadi, rumusnya yang di awalnya mungkin D-enter, D-T, dia akan bertanggungan dengan ini, RN. Seperti ini. Kalau ini sebenarnya dalam bukunya Moles itu diurai sangat-sangat saya melihat itu di bukunya Moles. Nah, ketika ini lagi, Prof. Dari-dari yang tadi, ini berubah lagi menjadi huruf huruf S. Karena dia ada yang ini sebenarnya bentuk-bentuk perubahan misalnya dalam populasi seperti ini yang akan lebih banyak dikaji oleh mahasiswa seperti ini. Jadi, ada perubahan-perubahan yang terjadi secara kuantitatif, tetapi logika secara biologinya itu yang dibutuhkan. Karena apa namanya, kalau mungkin adik-adik sekalian lebih cenderung melihat dari aspek rumus matematiknya, kalau kita dari aspek kajian biologi tidak akan memiliki arti kalau kita tidak mengkaji secara biologisnya biologisnya. Tidak ada arti. Tidak cuma angka-angka itu lalu apa artinya itu kan? Iya. Sama penelitiannya si bimbingannya kita itu tentang apa asosiasi antara gulma dengan jago irohim itu pakai koptabel kontingensi. Nah, kalau pakai koptabel kontingensi dia asosiasi itu memang bisa digambarkan secara matematik. Tetapi kalau hanya dalam bentuk secara matematik tapi tidak ada kajian secara biologisnya, itu yang jangan sampai memang di awal harus diterkuat dulu ditekankan di situ. Jangan sampai adik-adik sekalian ini berpikir pokoknya bikin rumusnya, rumus matematikanya. kalau memang ada rumus matematikanya baru kita tidak bisa artikan artinya apa itu. Itu juga tidak bisa begitu kira-kira. Di matematik kan logika. Iya, secara secara. Matematika logika ya. Yang jalan itu logikanya. Cuma dipakai simbol. Iya, pakai simbol. Simbol. Logika itu pakai simbol. Yang setelah diada simbol kita kembalikan logikanya apa gitu. Anda harus kuat konsep ya adik-adik. Kuat konsep. Karena mainannya di situ. Apa sih konsep misalnya populasi bertumbuh reproduksi. Tetapi ada tantangan. Tantangannya apa? Tadi faktor pembatas itu. Faktor pembatas semacam-macam. Bisa secara fisik, bisa secara biologis. Ketika foto-populasi ada paparan terpapar dengan faktor pembatas faktor makanan predator. Termasuk faktor usia. Jadi populasi itu ada usianya, ada range usia. Taparannya pada usia berapa? Coba anda lihat pertumbuhan populasi itu. Ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu yang menjadi pembicaraan kita di model itu. Dan itu bisa ke arah model prediksi. Apa yang terjadi? Coba. Anda kan lihat misalnya pertumbuhan penduduk. Penduduk usia misalnya 60 tahun ke atas lebih banyak. Usia remaja, usia 50 tahun, 40 tahun itu sedikit. Tapi usia di bawah 20 tahun itu banyak sekali di bawah. Apa yang Anda prediksi? Coba. Dengan melihat model pertumbuhan begitu. Ini pakai logika. Sebenarnya di situ saja sudah jadi model biologi, model ini. Dengan membaca grafik sebenarnya, itu suatu model. Apa logikanya yang Anda pakai? Ini bicara lebih lanjut. Makanya pertumbuhan populasi bisa Anda baca. Anda bisa memprediksi apa yang terjadi setelah misalnya ada faktor yang membatasi pertumbuhan itu. Nanti kita bicarakan di soal kuliah karena ketika Anda munculkan, Anda mempresentasikan satu model, dapat satu model, nanti kita diskusikan kenapa terjadi begitu dan apa yang akan terjadi. kayak ini lagi Prof. Misalnya analisis probit, ini kaitannya dengan toksikologi, tetapi sebenarnya ini kajian secara biologi. Nah, di sini kan misalnya dia mau seorang peneliti, dia mau melihat bagaimana sebenarnya sudah didapat oleh anak-anak di ano ini di ekologi, di praktikum. Tapi sebenarnya mereka tidak sadari bahwa sebenarnya ini adalah kajian secara biologi model biologi karena model yang itu muncul adalah model grafik ini. Jadi model grafik ini adalah model grafik dari mortalitas ketika seorang peneliti mau melihat konsentrasi dari satu senyawa yang akan bisa mematikan hewan uji yang diuji, dilihat. Nah, dia menggunakan misalnya dari 12-18 sampai dengan 72 jam, dia melihat mortalitasnya kemudian dari mortalitas ini dia akan bisa menentukan ini LC50 Pro dari mortalitas ini dia bisa menentukan berapa konsentrasi yang bisa mematikan. Nah, konsentrasi yang bisa mematikan kalau diperoleh dari sini kan dia dapat 3,11% artinya pada konsentrasi 3,11% itu apa jat itu sudah mematikan. model secara matematiknya adalah pada grafik regresi ini. Nah, ini sebenarnya kalau hanya dalam artian dalam kegian secara logika matematikanya ini kayaknya tidak bisa terbalik secara biologi. Makanya tafsiran ini yang harus harusnya dalam matematik lebih wililing ini tidak cukup hanya mereka mendapatkan sudah, kita sudah dapat modelnya seperti ini, pak, grafiknya seperti ini. tapi tidak sampai dengan mengkaji secara biologisnya. Nah, kasus yang saya temukan baru-baru, pak, saya kaya kemarin dengan ibu-ibu, dengan ibu, apa, Bu Juna, dia melihat, dia menggunakan LCLD50, letal dosis. Ternyata, setelah dia kaji, yang keliru itu dia membaca dari aspek logika biologinya, pak, akhirnya dia hanya bertopakan di angka, ketika angkanya, angkanya sudah lebih besar dari konsentrasi yang ada, sehingga dia berpikir, berarti konsentrasinya mematikan semua, tersebut seperti itu, logikanya harusnya dia membuat satu kesimpulan bahwa yang dilihat itu adalah, misalnya kalau seperti LCLD50, adalah X-nya itu, X-nya itu, X-nya itu berapa, kadang diantilokan. Nah, ini kan perhitungan-perhitungan secara matematik yang kadang mahasiswa karena sudah saking dia banyak mengkaji secara matematikanya, akhirnya bagaimana dia bisa menginterpretasikan secara biologi, itu prof yang mungkin, kalau dari saya, prof, itu harus dipertajam di mahasiswa, jangan sampai mereka terkenal dalam ini, seperti itu. Itu yang saya bilang tadi, jadi, ini kan matematik itu kan, logika yang dibaca secara matematis, ada logika, logika-nya seperti ini, bagaimana membuat dia, supaya bisa ada hitung-hitungan, maka dia pakai simbol kuantitatif. Jadi setelah muncul angka-angka kuantitatif, maka, apa artinya itu? Nah, itu arti itu yang menghubungkan satu logika dengan logika lain. itu yang dimaksud tadi, adik-adik. Jadi, Anda harus bisa membaca itu. Bisa menerjemahkan itu. Bisa menerjemahkan, misalnya, tampilan dari kurvan tadi. Jadi kurva itu, kalau dirubah angkanya, dan seterusnya, itu yang angka dasar, kan akan berubah, dia punya gambaran kurva. maka apa artinya itu? Itu yang perlu di, itu yang menjadi kajian adik-adik. Oleh sebab itu, yang saya bilang tadi, saudara mahasiswa, belajar konsepnya juga harus kuat. Konsep kuat. Karena menghubungkan satu konsep-konsep lain, itu jalan alur berpikirnya. Jadi, angka-angka itu hanya mewakili, supaya tampil. Bagikannya tampil. Biar pakai matematika. Matematika cuma bantu. Membantu menggambarkan logiklinya ada di mana. Gambaran logis. Sama dengan kita, misalnya, Prof, kita mau menggambarkan, mengistimasi kandungan karbon, mungkin kita kajian-kandungan itu lebih banyak. Bagi, Prof, ya. Masih karbon. Sebuah model biologi kan, Prof? Ya. Ya, kita mengistimasi bagaimana berapa kandungan karbon di suatu kawah. Itu kan sebenarnya ada hitung. Cara matematik, tetapi ada hitungan. Ya, logika biologisnya itu yang justru diutamakan di situ. Ya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan juga, kita mengabaikan perhitungan secara matematiknya. Bukan seperti itu, tapi yang lebih diutamakan itu adalah ketika seorang mahasiswa itu bisa mengkaji dari aspek biologisnya. Seperti itu. Ya. Di situ biomodeling itu. Ya. Ya. Model biologi, model-model kebiologian, tetapi dimunculkan dengan contoh perumpamaan. Ya. Model itu kan contoh perumpamaan. dan ada angka-angka yang dipakai secara matematis memang ada hitungan dan pakai statistik dan seterusnya. Itu kan cuma membantu. Membantu membuat kurva seperti eksponensial, itu kan pakai angka. Jika ini, maka ini dan seterusnya. Tapi apa artinya secara biologi pertumbuhan populasi itu? Satu jenis tertentu, satu jenis tertentu, populasinya bertambah gitu dari aku. Tapi kan itu bukan sesuatu ya. Itu ideal ya. Tapi di dunia ini kan yang idealnya itu kan banyak dipengaruhi. Tidak ada idealnya. Dia banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, faktor dalam. Itu yang disebut tadi faktor terbatas. Misalnya satu lagi saya kasih contoh Prof. Ini kalau dari aspek kualitatifnya. Ini gambaran dari mekanisme predator mangsa. Kualitatif sebenarnya. Yang saya coba susun. Ini misalnya di suatu wilayah kita mau melihat bagaimana kondisi populasi dari karnifora sebagai bagian dari rentai makanan tertinggi kemudian herbivora sama tumbuhan sebagai produsen. Nah ini kelihatan di sini Prof. Kalau kita baca misalnya kita ambil yang kanan. Kalau kita ambil yang kanan misalnya kalau mortalitas dari karnifora meningkat nah pasti dia jumlahnya akan banyak. Karena jumlahnya banyak secara secara tidak langsung pasti suplai makanan karnifora akan menurun karena jumlahnya banyak. Kenapa? Karena herbivoranya akan menjadi banyak yang dimangsa oleh karnifora yang meningkat tadi. Nah akhirnya tingkat kematian dari herbivora pasti meningkat. Kalau tingkat kematian herbivora meningkat pasti makanan untuk karnifora menurun kan? Kalau jumlahnya seperti itu. Terkeluar saya Prof. Aduh Terkeluar Terkeluar Nah misalnya begini Prof. Nah ketika mortalitas dari herbivora itu meningkat pasti suplai makanan untuk karnifora akan menurun. Nah ketika dia menurun si karnifora lagi akan menurun jumlah populasinya. Nah ketika dia menurun jumlah populasinya pasti herbivora akan bertama populasi nah ketika dia misalnya bertama populasi pasti dia akan meningkat lagi dia punya tingkat populasinya dan mortalitas herbivora akan menurun artinya tingkat kematiannya jadi kecil karena mereka sudah banyak nah kalau dia sudah banyak pasti suplai makanan karnifora lagi meningkat nah kalau meniput suplai makanan karnifora pasti herbivora lagi menurun nah begitu seperti seterusnya Prof. saya gambarkan seperti itu sampai dengan ke atas sini nah nanti mungkin kalau misalnya satu komponen dihilangkan bagaimana yang akan terjadi itu sebenarnya yang diajakan seperti itu prediksi seperti ini adik-adik harus berpikir logika karnifora herbivora jadi itu kan ada tapi faktor yang membuat dia turun populasi itu apa karena makanan karena suplai makanan karena ruang karena usia penyakit juga Prof penyakit 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 perburuan itu yang membatasi gitu kan nah kalau dia menurun maka herbivora ini enak dia karena yang memangsa dia berkurang gitu tapi ketika dia naik lagi hati-hati dia ketika suatu populasi herbivora naik meningkat terjadi persaingan diantara mereka dan turun lagi tapi karniforanya ini mulai mendapatkan makanan ya tak? karniforan tapi ini pertumbuhan herbivora naik wah makanannya banyak makanannya banyak nah dia mulai produksi lagi dia si karnifora mulai naik lagi populasinya oke nah dia mulai banyak yang memakan ini memangsa herbivora ya herbivora lama-lama turun lagi jadi gitu keseimbangan kan prof keseimbangan makanya di alam itu keseimbangan itu diatur secara memang benar-benar faktor penyakit itu adalah satu faktor penyakit itu adalah satu ini wabah penyakit itu membuat populasi itu turun dan itu kontrol populasi sehingga mungkin gini kalau misalnya bisa kita lihat disini oh berarti yang menjadi kunci disini adalah yang bisa mengontrol yang bisa mengontrol semua berarti salah satu dari sini dari ini apakah dia herbivora karnivora atau makanan yang menjadi supaya untuk herbivora kalau saya melihat prof yang yang jadi yang jadi spesies yang bisa mengatur ini sebenarnya adalah karnivora seperti itu nah itu sebenarnya yang bisa dibuat oleh mahasiswa sebenarnya mudah-mudah seperti itu kalau ini kualitatif 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 iya nah itu saya bilang itu pakai DP mainan itu logika Pak konsep dan logika tadi konsep lalu mainnya di logika gitu kan kan nah nanti kalau ada contoh menarik adik-adik ini cuma ikutin pembicaraan halo ada ini bisa ditangkap ada yang mau di mau dikonfirmasi ke kami adik-adik yang saya bahas dengan Pak Duki tadi itu sebenarnya memberi wawasan gambaran kepada Anda apa yang harus Anda perbuat apa yang harus Anda lakukan di dalam mata kuliah ini oke dan apa yang harus Anda miliki gitu halo 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 bisa-bisa ditangkap dari apa yang menjadi sebenarnya pembahasan diskusi antara Prof dengan saya itu sebenarnya bagi dari bahan kuliah kalian ya sebenarnya ya ya kuliahin iya iya mudah-mudahan kalian tidak ano ya sudah mulai jalan pikiran bisa tangkap masuklah makanya kalau kami tunggu dulu ada tanggapan tidak dari kalian melihat diskusi Prof dengan saya tadi itu ada yang bisa kami itu masih belum jelas disini Pak begini-begini ada enggak yang bisa-bisa Anda tangkap dari yang tadi dari adik-adik sekalian dari Brenda misalnya coba Brenda atau siapa yang berani bertanya yang kita kan belajar jadi Anda mungkin mengkerutkan apa yang dimaksud dengan model secara kuantitatif sama kualitatif itu lah misalnya yang di dasar resumennya dulu itu yang perlu misalnya yang kalau saya mempanyakan ini riset yang menarik sebenarnya ini bisa jadi tugas akhir bisa jadi tugas akhir ini Anda membuat model itu bisa dari dari adik ada izin Pak silahkan silahkan izin bertanya terkait pemodelan secara kuantitatif dan kualitatif nah untuk kuantitatif itu kan didasarkan pada perhitungan sehingga dapat dimodelkan dalam bentuk diagram seperti tadi nah untuk kualitatif itu apakah masih memerlukan perhitungan dan apa saja apa yang menjadi perbedaan dari biomedeling secara kuantitatif dan kualitatif Pak itu yang ingin saya tanya mungkin mungkin bisa menguraikan yang hasil kita kan tapi sebenarnya yang secara kualitatif itu yang terakhir ditayangkan tadi tentang herbivora carnivora itu kualitatif dan semuanya sebenarnya kedua-duanya mainnya logika harus ada logika yang bermain di situ kan tidak mungkin model itu mengalir satu pengaruh yang lain kalau tidak pakai logika tidak rasional tidak menurut konsepnya jadi yang kualitatif yang tadi terakhir itu bagaimana ketika misalnya ada herbivora carnivora tadi pertumbuhan populasi keduanya itu serta-tunya fluktuatif saling bergantian kalau satu naik ini turun tapi kenapa dia naik turun itu karena ada logika di sana karena logikanya begini dia tumbuhnya populasi karena didorong atau ada faktor pendukung makanannya cukup bagus makanannya cukup bagus ruangnya tersedia dan seterusnya faktor-faktor ekstra internal itu mendukung sehingga tumbuh populasi itu tapi nanti juga dia punya punya faktor lain yang menekan pertumbuhan nah itu faktor yang menekan pertumbuhan itu menurunkan lagi pertumbuhan populasi tadi nah ini yang tadi kita ceritakan di terakhir ada gambar model terakhir itu sebenarnya kualitatif yang pernah kami riset dengan Pak Dikin itu adalah model prediktif model prediktif rantai makanan yang tercamar merkuri artinya itu satu model kualitatif ya Pak Dikin model kualitatif kita bicara tentang yang kita lihat itu rantai makanan dan rantai makanan di pesisir itu apa saja organismenya ini bicara yang kualitatif apa saja organismenya yang berperan di dalam satu mata rantai yang ada di rantai makanan yang di pesisir tentu ada apa namanya ada hewan-hewan tertentu ada ada hewan herbivora karnivora dan seurusnya sampai pembangsa nah yang kita lihat itu adalah bagaimana ketika cemaran merkuri itu masuk di rantai itu dari mana masuknya dan sampai kemana kan kalau bicara dari mana sampai kemana rantai energi yang ada di sistem itu kan dia masuk dari awal itu kan dari sumber pakannya hewan yang berikut kan begitu jadi kalau dia ada di air maka yang pertama terpapar itu adalah hewan air biota air yang berikut adalah yang memakan biota itu tadi itu yang karnivoranya jadi misalnya biota kalau airnya ada merkuri ini kan logika berpikirnya kan begitu kan model kualitasnya kalau airnya ada merkuri maka yang terpapar merkuri itu adalah hewan yang pertama ada di air itu apa itu contohnya kerang kepiting ikan kecil ada dia jadi rantai masuk masuk ke situ kan yang berikut yang mau kena itu adalah yang memakan ikan kecil tadi yang memakan kerang tadi yang memakan keung tadi siapa itu adalah organisme yang berikut yang pemangsakan dari itu kan katakan burung maka mengalirlah merkuri itu sampai ke burung itu itu kan rantai kita prediksi begitu dan memang terjadi kita prediksikan bahwa secara kualitatif memang dia harus naik sampai di pemangsa predator sampai punca ternyata memang merkuri itu ada di predator punca yang kita lihat adalah burung ternyata dia punya begitu apa yang kita bisa prediksi yang diprediksi adalah kalau manusia masuk di mata rantai itu apakah manusia juga akan terpapur merkuri iya iya karena manusia makan burung itu misalnya manusia makan ikan kecil itu manusia juga akan mengalaminya pasti merkurnya masuk karena dia rantai jadi kalau kita manusia masuk di mata rantai itu menjadi bagian dari jaring makanan yang lengkap di suatu sistem maka akan kena akan kena cuma berapa kadar kenanya itu berapa kadar merkuri di masing-masing itu butuh perhitungan naik tapi kita bisa memprediksi bahwa ada organisme organisme tertentu termasuk manusia bisa terlibat di dalannya ketika manusia juga memanfaatkan sumber daya yang ada di perairan itu yang mana perairan tadi adalah tercemar merkuri bisa ikuti ini halo asal ada di bayangan Anda ada di dalam benakmu itu adalah logikanya bagaimana rantai makanan bagaimana jaring makanan terjadi komponen-komponen apa saja ada di satu rantai misalnya oh ini rantai yang saya pikir itu Anda berpikirnya rantai makanan di sawah itu yang perlu di sebenarnya tikus-tikus dimakan apa dasarnya kan sebenarnya bagi ini coba kamu tapi sebenarnya kita tidak ingin Anda berpikir yang jangan seperti itulah terlalu sederhana apa itu rantai coba contoh rantai makanan oh padi dimakan tikus-tikus dimakan ular dimakan itu dah zaman masa kecil nah jadi cobalah itu kalau padi itu mengandung tertentu kan yang makan padi apa tikus makas ada jahat tertentu masuk ke tikus kan gitu pindah ini kan perpindahan pindahan materi ini kan siklus material kan gitu dia pindah komponen berikut ke herbivora lalu pindah jadi itu pindah itu pengalir nah ketika ada organisme lain yang masuk di dalam komponen itu masuk sebagai komponen dari rantai itu maka terjadi jaring nah itu oke jadi yang kualitatif yang sedangkan terakhir tapi bisa dia kalau orang mau riset boleh dihitung berapa yang masuk ke situ lalu berapa yang masuk dan seterus perpindahan maka orang bilang kan konsepnya begini cemaran jadi kalau air tercemar dengan senyawa-senyawa ini maka yang kenak adalah yang kenak terpapar itu adalah organisme yang ada di situ lalu organisme berikan jadi jadi gitu seperti itu bisa ya mungkin bisa-bisa tangkap itu bisa tangkap makanya kasih kuat logika berpikirnya dengan paham konsepnya kalau kita bilang tadi adalah model prediktif model yang bisa memprediksi rantai makanan di persisir yang tercamar mekuri maka Anda harus tahu Anda harus pahami rantai makanan konsep rantai makanan ya kan lalu bagaimana merkuri itu mengalir ke situ dan seterusnya sampai dia ada di semua mata rantai itu semua komponen yang menyusun rantai gitu oke ada pertanyaan halo tunggu tuh bisa dengar ini deh rendah oh bisa Anda sudah bisa memahami paling tidak 60% dari yang kita jelaskan tadi iya pak iya ini oh slow slowly slow slow tidak responsnya halo bisa ya iya bisa pak oke nanti berikut kalian gantian dengan kita memunculkan ya iya iya prof iya ada lagi satu prof yang bisa kita bisa kita jadikan sebagai bagian dari pemudaan itu misalnya misalnya penelitian yang sementara dibikin oleh prof dengan budewi itu kan sampai dengan kalau tidak salah itu teman-teman yang membantu itu sampai membuat dendogramnya prof nah kayak kerabatannya itu kan model-model iya model kekerabatan secara dendogram itu kan sebenarnya bagian dari model biologi pemodelan biologi bisa diprediksi oh ini tanah petumbuhan ini kekerabatannya bagaimana itu sebenarnya bagian dari pemodelan jadi mungkin kalau adik-adik kalian sudah pernah belajar apa ya biosistematik teman-teman ya sudah teman-teman sudah kalian sudah teman-teman sudah ya SPT SPT teman-teman kanekar agaman kanekar agaman kanekar agaman kanekar agaman oh kanekar agaman ya sudah 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 nah itu kan kalian diajarin itu buat dendogram secara manual memang ada aplikasinya diajarin sama kalau misalnya itu sama Ibu 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 itu sebenarnya ketika kalian membuat misalnya menemukan membuat kekerabatan dari dari tumbuhan yang coba kalian identifikasi di suatu wilayah kemudian anda mencoba membuat bagaimana kekerabatan dari aspek misalnya morfologi kita mungkin tidak sampai dengan misalnya kalau misalnya anda lihat di aspek morfologi nah itu bisa saja akan membuat dalam bentuk hitung-hitungan secara dan pegangnya secara secara kekerabatan sistem kekerabatan nah itu sebenarnya contoh dari yang namanya apa model pemodalan secara biologi seperti itu biomodeling jadi biomodeling itu sangat sangat luas sangat luas tidak hanya apa terbatas pada pada satu aspek saja sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Prof. Rami tadi tapi secara umum Prof. Rami dan saya mencoba merangkum ada dua sebenarnya kelompok besar yakni biomodeling secara kuantitatif dan biologi secara kualitatif seperti itu jadi itu sebenarnya bagian dari kajian dari biomodeling ini seperti itu kalau tergantung kalau kalian misalnya mau mengkaji dari aspek biologi biomodeling dari aspek kualitatif seperti tadi yang pasti semuanya baik itu kuantitatif maupun kualitatif dua-duanya akan memberikan suatu gambaran prediksi jadi sebenarnya kan kuliah biomodeling itu Anda membuat sebuah prediksi prediksi dari model model yang kita coba buat seperti itu misalnya kalau misalnya dalam populasi kelinci misalnya dalam buku buku ajar yang coba saya share ini misalnya dari perhitungan pertumbuhan populasi yang tadi kita ada apa kita bahas tadi itu kita mau melihat bagaimana populasi kelinci atau biru-biru misalnya ketika beberapa tahun yang akan datang misalnya kan tadi itu kan kita pakai rumus yang ketika dia tidak memiliki apa kondisi yang terbatas ada faktor pembatas dia akan membentuk apa hurva J seperti ini kemudian ketika ada faktor pembatas maka dia harus ditambahkan kering kapasitinya ya daya dukungnya makanya dia harus ada notasi K kurang N per K itu apa K itu adalah apa daya dukung lingkungan kering kapasitinya N itu adalah jumlah populasi jadi artinya kering kapasit itu mengurangi jumlah populasi sehingga ketika dia kondisi yang yang ideal rumusnya seperti ini kondisi yang mengalami gangguan dari daya dukung lingkungan ada maksudnya ada faktor pembatas maka dia harus ditambahkan dengan ini nah ini nanti secara matematis secara matematis itu akan menjadi seperti ini perubahan perubahan rumusnya nah sebenarnya bagaimana penurunan rumus itu tidak perlu kita anda jadikan sebagai satu hal yang kesukaran yang karena itu sudah kajian secara secara matematiknya kita yang seperti bilang profil tadi kita memahami saja simbol simbolnya saja misalnya kalau K itu adalah pendukungan N itu adalah jumlah populasi yang kita harus memahami itu bagaimana dia dalam kondisi misalnya ini contoh kondisi yang ideal dan kondisi yang mengalami ketergantungan terhadap faktor pembatas seperti itu nah misalnya ini dikasih contoh contoh misalnya seperti ini ini dalam odong sebenarnya dalam buku odong dia memelihat biri-biri tasmania nah misalnya pada awal abad ke berapa ini 12 mencapai populasi asintotik misalnya 1,7 juta ekor kemudian setelah setengah abad kemudian nah ini ada gambar seperti ini pertumbuhan biri-biri dari awal pertengahan hingga mencapai kecenderungan asintotik pada jumlah populasi 1,7 juta biri-biri titik-titik menunjukkan jumlah rata-rata setiap lima tahun jadi ada pertumbuhan setiap lima tahun berarti kalau kita melihat dari grafik ini dia pertama dia bertumbuhnya secara eksponensial artinya dia belum dipengaruhi oleh faktor pembatas saat dia bertumbuh di awal abad itu abad pertengahan itu belum ada misalnya cemaran pencemaran ketersediaan makanan masih ada karena dia masih tumbuh dengan kondisi yang eksponensial ketika dia sudah masuk di pertengahan abad itu mulai ada keseluruhan asintotik artinya ada naik turun kenapa seperti itu karena ada matas nah logika seperti itu harusnya yang dibangun seperti itu begitu sehingga bisa diprediksi berarti angkan data kalau faktor pembatasnya makin meningkat bisa saja ini akan mengalami penurunan atau faktor pembatasnya dikendalikan itu bisa saja kondisinya malah akan naik atau justru apa namanya justru tetap stabil seperti ini 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 contoh dari model-model matematik yang apa sorry model-model biopad biopad modeling ya tapi dengan menggunakan model matematik seperti itu itu sebenarnya yang dituntut di kalian itu di kalian mahasiswa itu bukan sampai dengan bagaimana kita membuat rumus baru misalnya tidak anda tidak membuat rumus baru tidak membuat rumus baru justru dengan persamaan-persamaan yang ada yang sudah anda pahami bisa jadi misalnya ya anda mendapatkan kering kapasitinya lebih dari satu ya faktor pembatasnya lebih dari satu misalnya bukan hanya penyakit mungkin dia disertai oleh mungkin kekurangan air dan sebagainya itu bisa menjadi faktor pengurang dan ini bisa menyebabkan model dari grafik itu akan berubah seperti itu ya seperti itu yang diharapkan dalam pemahaman anda jadi anda tidak tidak dalam artian harus mengurunkan rumus misalnya tidak seperti itu tapi dengan dengan motasi yang ada misalnya kalau disini misalnya kering kapasitinya hanya satu bisa jadi model dari grafiknya seperti ini tapi bisa bisa saja kalau kering kapasitinya lebih dari satu bisa jadi akan ada bentuk dari model grafik yang lain seperti itu itu kalau dari aspek pemodalan secara kuantitatif jadi menurutnya bagaimana anda melogikakan secara biologisnya dari yang kita coba prediksi jadi anda diajak untuk memprediksi prof ya memprediksi secara biologis begitu prof pakai logika ya pakai logikanya main ya pahami konsep itu pahami konsep-konsep tadi misalnya bicara tentang populasi kan konsep-konsep populasi tahu apa itu daya dukung dan seterusnya apa faktor pembatas dan itu apa apa saja menjadi faktor pembatas dari satu jenis tertentu mungkin bisa berbeda ya faktor pembatasnya juga dari kalau dengan jenis lain misalnya bisa berbeda makanya analisis di sini penting sekali analisis yang jadi faktor-faktor membatasi pertumbuhan ini contoh saja kalau kita ingin memprediksi sesuatu memang biomodeling itu adalah untuk untuk pengambilan keputusan sebenarnya jadi saya pernah baca itu inilah model itu model pertumbuhan atau model apa lalu apa keputusan yang kita ambil misalnya model kualitatif tadi tentang predaktor herbivora karmifora apa yang keputusan kita sebagai seorang biologian jadi dia punya 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 keputusan-keputusan bagaimana supaya itu itu fluktuasinya tidak terlalu besar ya pertumbuhan populasinya tidak terlalu atau bagaimana caranya gitu apa yang dilakukan saya pernah apa namanya waktu di dulu apa di di Ohio itu di Columbus ada di sana zaman ada masa perburuan ya ada masa berburu ada masa memancing ternyata di sana tidak boleh orang sembarang berburu karena berburu di hutan itu harus ada izin kapan izinnya ketika hewan buruan itu populasinya meningkat gitu jadi kalau kita berburu rusak tidak sembarang masuk hutan lalu nembak kita dapat hukuman nanti diberitahu oleh pemerintah sekarang masanya berburu rusak bagaimana dia memberi keputusan setelah dia melihat ternyata populasi rusak itu meningkat populasi rusak meningkat makanan bagaimana caranya supaya dia tidak malah karena kalau dia meningkat itu sebenarnya bisa tidak menguntungkan bagi populasi yang lain bagi penyediaan makanan misalnya jadi dia akan lebih cepat dari penyediaan makanan vegetasi yang dimakan bagaimana caranya potong itu dia punya kecepatan pertumbuhan artinya disuruh berburu kalau berburu kan itu mempunut jadi populasi kurang supaya pertumbuhan makanannya juga ada jadi dia memberi kesempatan kepada pertumbuhan eh tidak bagus signal halo dia mengkaji berbagai berbagai biologi termasuk misalnya kita mau melihat aliran gen model aliran gen silahkan terkeluar terkeluar dari kurang bagus signal mungkin prof misalnya aliran gen yang terjadi itu ternyata kalau anda mengikuti perkembangan yang ada ya cuma anda download cari cari apa di google atau di youtube tentang riset bagaimana aliran gen yang terjadi di dunia mungkin manusia nah dia akan membuat sebuah model ternyata ada riset yang membuat model ternyata aliran gennya kita di Indonesia itu bukan hanya aliran gen yang ada di Asia misalnya dia ternyata aliran gennya ada dari Afrika misalnya seperti itu atau dari Timur Tengah nah itu model secara genetik model secara genetik nah itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah model pemodelan secara biologi seperti itu kita kita coba sambil kita menunggu prob kita coba nonton introduction the biomodeling tetapi ini lebih ke arah biomodeling untuk aspek fisiologi kesehatan fisiologi saya coba share sebenarnya dari youtube ini cuman mungkin kalian malas nyari bisa kita dapat sebenarnya bisa dibaca bisa didengar bisa dilihat tadi bisa dilihat bisa dilihat ini sebenarnya bahasa inggris sebenarnya tapi mudah-mudahan bisa paham ya kita putar kita simak buat sama-sama ya kita simak buat sama-sama videonya hello and welcome to course zero an introduction to biomodeling this is the bisa didengar suaranya bisa pak kita ikuti first in a series of online courses in biomodeling and systems biology produced by the center for reproducible biomedical modeling this center aims to provide tools that will help researchers produce more predictive complex and reproducible models and these open source lectures are one tool to accomplish this these courses will provide anyone with an interest in systems biology and modeling the foundation they need to build a strong understanding of these fields we hope that these videos are a useful resource for you and appreciate any feedback you may have for us along the way now let's get started so what exactly are systems biology and biomodeling well systems biology is a holistic approach to understanding biology using several relevant disciplines for example it obviously uses biology but it also uses math computer science engineering chemistry and a host of other disciplines including biophysics biostatistics and bioinformatics biomodeling plays a fundamental role in systems biology because biomodels provide a method to test that our understanding of the system built from experimental data and observations is valid biomodels are generally simplified versions of the system and they allow us to test specific hypotheses which will ultimately also allow us to make predictions that go beyond our current understanding so that we can gain some new insight and direct our experimental work in order to validate the model and better address longstanding biological challenges one such challenge for example would be to create a platform that expedites CIRS especially in a personalized manner now let me illustrate the utility of these models let's imagine that we have some drug contained within a syringe here and we decide to deliver it to a population of cells that we're interested in studying we can see that in response to the drug a portion of these cells but not all of them begin to fluoresce with this green color so some protein is being produced that has a green fluorescence using what we know about the background of the system we can produce this simplified model which contains maybe a few genes and proteins of interest here we're just representing a gene being transcribed into mRNA and translated into protein now once we have our model which here is presented just as a picture which you can imagine would be represented with mathematical equations we can use the data from our experimental studies to inform our model and then try to use the model to reproduce that data and we basically use the experimental data to validate whether our model is showing what we expect it to or not once we're confident that our model does show the expected behaviour we can then use it to make new predictions about the experimental system which can guide what we do next in our research for example we might predict that making some change in our model is able to turn on the rest of these cells here and our goal then would be to experimentally make that change in actual cell culture and try to reproduce the effect that we've seen from our model and then you have this back and forth between experimentation and modelling to try to get a more effective view of the system now what I've just shown you is a small model that might be able to predict some protein expression in a cell population of interest that is wonderful and that's what the systems biology field is based on but what we hope that we can do is be able to create more reproducible small models that we can then compound into these larger more complex models now here even though this is larger than the example on the previous page this is still a very small model and we hope that we can instead create hundreds to thousands of these reactions to create whole cell models for example that are complex and contain a large amount of data and detail that is necessary to reproduce complex systems and one goal would be to be able to predict the patient response to some drug let's say our model can show the exact phenotype of some cancer that is that an individual patient has well right now there's not a lot we can do it's very hard to test individualized medications but with modeling this process is much quicker except our models aren't necessarily complex enough to reproduce an entire phenotype for one single cancer patient but again it goes through the same process here we use experimental data from the patient if possible to inform our models and to be able to reproduce the exact phenotype of that individual and then ideally in the future we'll be able to use that model to predict how a therapeutic would be able to feed into our small system or in this case a more complex system and create an output that in this case would be a healthier patient so again we could use modeling in order to create personalized medicine and be more effective and streamlined in our process of identifying what an individual patient's needs are and how to best address them with medication so that's one example of modeling where we hope the field will take us baik anda bisa menyimak tadi apa yang disampaikan apa itu biomodeling siapa yang bisa memberikan tanggapan dari video tadi saya minta dua tiga orang silahkan apa sebenarnya biomodeling itu ada yang bisa memberikan tanggapan biomodeling sebenarnya apa kalau tadi itu kan kita membahas diskusi dengan Prof Ramli ya kita mengkaji dari aspek biomodeling itu kan ya bisa lihat dari aspek kualitatif sama kuatitatif nah kalau kalau yang disampaikan di antara apa menurut anda yang sempat ditangkap tadi dari dari orang yang tadi bisa ditangkap tadi apa yang disampaikan di video tadi halo 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 bisa-bisa ditangkap tadi anda bisa bisa ya tidak usah terlalu lengkap yang ada yang ada tangkap saja oh saya saya melihat memahami seperti ini pak kalau menurut ini biomodeling itu adalah sebuah bidang yang mengkaji dari biologi itu dari aspek beberapa komponen misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya disampaikan tadi secara singkat di Anu ya misalnya dia mencerita berbicara tentang sistem biologi dan biomodeling ada dua perbedaan disitu dan seterusnya sebenarnya itu itu merupakan bagian dari dari yang bisa kalian apa sampaikan bisa ditangkap bisa ditangkap halo bisa ditangkap begini saya putar ulang baru saya akan tunjuk satu-satu siapa yang bisa menjelaskan pokoknya satu orang bisa masing-masing bisa menjelaskan tentang biomodeling yang dijelaskan tadi sempat ya halo oke saya akan saya akan coba bagikan baru kalian saya minta untuk memberikan tanggapan satu per satu saya akan tulis satu-satu semua peserta mata kuliah ini ada berapa orang ada berapa orang kalian 12 12 ya 12 orang itu akan memberikan tiga-tiga sebentar menyampaikan apa yang sudah dimunculkan di video tadi saya coba share ulang videonya anda ikuti dengan baik ya anda ikuti dengan baik apa yang menjadi yang yang dikaji dalam materi tadi ya materi tentang introduction of bio modeling halo dan selamat datang di course ya saya coba share ya tolong diperhatikan baik-baik tidak ada alasan saya belum tahu bahasa inggris pak tidak anda harus tahu anda sudah tahu harusnya sudah tahu bahasa inggris sudah jaman digital begini masa kalian tidak bisa ya minima memahami apa yang disampaikan dalam course yang akan saya lewat saya munculkan ini silahkan anda nanyi halo and welcome to course zero an introduction to biomodeling this is the first in a series of online courses in biomodeling and systems biology produced by the center for reproducible biomedical modeling this center aims to provide tools that will help researchers produce more predictive complex and reproducible models and these open source lectures are one tool to accomplish this these courses will provide anyone with an interest in systems biology and modeling the foundation they need to build a strong understanding of these fields we hope that these videos are a useful resource for you and appreciate any feedback you may have for us along the way now let's get started so what exactly are systems biology and biomodeling well systems biology is a holistic approach to understanding biology using several relevant disciplines for example it obviously uses biology but it also uses math computer science engineering chemistry and a host of other disciplines including biophysics biostatistics and bioinformatics biomodeling plays a fundamental role in systems biology because biomodels provide a method to test that our understanding of the system built from experimental data and observations is valid biomodels are generally simplified versions of the system and they allow us to test specific hypotheses which will ultimately also allow us to make predictions that go beyond our current understanding so that we can gain some new insight and direct our experimental work in order to to validate the model and better address long-standing biological challenges one such challenge for example would be to create a platform that expedites kias especially in a personalized manner now let me illustrate the utility of these models um let's imagine that we have some drug contained within a syringe here and we decide to deliver it to a population of cells that we're interested in studying and we can see that in response to the drug a portion of these cells but not all of them begin to fluoresce with this green color so some protein is being produced that has a green fluorescence using what we know about the background of the system we can produce this simplified model which contains maybe a few genes and proteins of interest here we're just representing a gene being transcribed into mRNA and translated into protein now once we have our model which here is presented just as a picture which you can imagine would be represented with mathematical equations we can use the data from our experimental studies to inform our model and then try to use the model to reproduce that data and we basically use the experimental data to validate whether our model is showing what we expect it to or not once we're confident that our model does show the expected behavior we can then use it to make new predictions about the experimental system which can guide what we do next in our research for example we might predict that making some change in our model is able to turn on the rest of these cells here and our goal then would be to experimentally make that change in actual cell culture and try to reproduce the effect that we've seen from our model and then you have this back and forth between experimentation and modeling to try to get a more effective view of the system now what i've just shown you is a small model that might be able to predict some protein expression in a cell population of interest that is wonderful and that's what the systems biology field is based on but what we hope that we can do is be able to create more reproducible small models that we can and then compound into these larger more complex models now here even though this is larger than the example on the previous page this is still a very small model and we hope that we can instead create hundreds to thousands of these reactions to create whole cell models for example that are complex and contain a large amount of data and detail that is it's necessary to reproduce complex systems and one goal would be to be able to predict the patient response to some drug let's say our model can show the exact phenotype of some cancer that is that an individual patient has well right now there's not a lot we can do it's very hard to test individualized medications but with modeling this process is much quicker except our models aren't necessarily complex enough to reproduce an entire phenotype for one single cancer patient but again it goes through the same process here we use experimental data from the patient if possible to inform our models and to be able to reproduce the exact phenotype of that individual and then ideally in the future we'll be able to use that model to predict how a therapeutic would be able to feed into our small system or in this case a more complex system and create an output that in this case would be a healthier patient so again we could use modeling in order to create personalized medicine and be more effective and streamlined in our process of identifying what an individual patient's needs are and how to best address them with medication so that's one example of modeling where we hope the field will take us and now that i've talked at you well eh eh tadi sudah disimak dengan baik apa yang disampaikan di video tadi nah saya akan meminta satu orang satu untuk memberikan tanggapannya ya tidak harus ish mau tersalah-salah tidak jangan takut salah ya karena akan double aja jadi saya mau melihat apa yang anda bisa tangkap disitu ya anda yang anda tangkap dalam eh perjelasan eh tayangan yang saya sudah coba munculkan tadi ya terkait dengan ah introduction biomodeling atau apa namanya eh pengantar ya pengantar dari eh mata kuliah atau eh kajian tentang biomodeling ini nah saya coba eh minta satu orang satu untuk bisa memberikan tanggapannya yang pertama saya minta eh mulai dari Brenda silahkan Brenda kesimpulan yang saya dapatkan dari video tersebut bahwasannya ada perbedaan antara sistem biologi dan biomodeling dimana sistem biologi itu yakni pemahaman biologi yang berhubungan atau dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu seperti matematika teknik dan lain sebagainya nah untuk mempermudah sistem biologi tersebut maka dibantuklah biomodeling atau pemodelan biologi yang menjadi penghubung dalam pemahaman sistem biologi kemudian dari biomodeling tersebut kita dapat memprediksi bahwasannya apakah data yang kita kumpulkan itu sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak dan contohnya itu seperti dari segi kesehatan dimana pasien bagaimana misalnya pengaruh obat bagi pasien tersebut untuk kasus seperti ini dijelaskan di video itu sangat kompleks tetapi dengan adanya biomodeling maka dapat mempermudah pemahaman bagaimana pengaruh obat terhadap tersebut bagaimana pengaruh obat terhadap pasien dan dari hasil yang kita temukan itu kita dapat membuat prediksi langkah-langkah apa yang dapat dilakukan selanjutnya Pak baik cukup bagus itu orangnya secara garis besar ya tapi sudah tergambar disitu jadi bahwa model-model itu bisa membantu untuk apa namanya mempelajari sistem biologi ya sistem biologi nah selanjutnya siap-siap Winda Jakaria mana Winda Winda ada hadir disini Winda hadir gak nilainya belum dapat untuk pertemuan sekarang ya ini sudah berkurang dari 12 orang yang program ini tinggal 7 orang ya 8 dengan saya saya tidak dihitung sebagai mahasiswa karena yang dihitung itu kalian ya jadi ada sekitar 5 orang yang tidak hadir baik yang berikut saya minta Nurfadillah 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 silahkan Nurfadillah disampaikan saja tidak usah eh botos salah-salah saya tidak 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 saya tidak mau lihat kau salah satu benar yang penting kau bisa jelaskan apa yang kau pahami silahkan baik dari hasil yang saya pahami itu pada video tadi itu terdapat sistem biologi yang sistem biologi itu menyangkut pada berbagai bidang yaitu pada bidang biologi matematika komputer sains komputer lalu ada kimia dan rekayasa pada sistem biologi itu untuk menyerahkan itu maka dibuatlah bidang biomodeling yang mana bidang modeling itu menyerahkan suatu menyerahkan suatu sistem lalu dilakukannya uji hipotesis lalu dilakukannya suatu prediksi begitu Pak yang saya baik sudah cukup bagus ya sudah cukup bagus sebenarnya dia akan menyerahkan atau lebih memperjelas sistem biologi jadi anda sebenarnya belajar biologi itu tidak lengkap kalau hanya belajar biologinya saja tetapi pemodelannya anda tidak belajar karena kalau tidak belajar pemodelannya berarti bagaimana kita memprediksi sebuah fenomena secara biologi itu tidak akan bisa kita lakukan secara detail makanya biomodeling itu penting ya untuk kita belajar selanjutnya kalau di sini saya buka daftar hari ini ya Aisyah Aisyah ada ya Aisyah Wisnu ada gak ada nah ada Sasmianti nah Sasmianti ada oh ya oke silahkan Sasmianti jaringan please jaringan please jaringan please kenapa ya tidak Pak baik baik silahkan Sasmianti tidak apa-apa tidak usah malu-malu sampaikan saja kalau yang saya pahami seperti ini Pak ini ini silahkan tadi saya mencatat beberapa ini dimana di dalam video menjelaskan terdapat perbedaan seperti yang dijelaskan Brenda tadi dimana terdapat perbedaan 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 sih nah dimana oh 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 gak bagus siram ya ya Pak saya lanjut Pak lanjut saya enggak apa-apa dimana pemahaman dengan berbagai sistem ilmu dan untuk mempermudah sistem biologi dibentuklah biomodeling nah dengan adanya biomodeling ini dapat mempermudah penelitian untuk melakukan apa memperlakukan melakukan apa apa bisa dilakukan apa sebuah contoh kasus begitu Pak nah adanya biomodeling ini akan mempermudah juga atau apa mempermudah proses apa proses biomodeling itu dimana akan lebih efektif dan lebih efisien itu menurut saya Pak iya jadi melakukan apa intinya melakukan apa kalau biomodeling intinya dengan biomodeling kita bisa melakukan apa bisa membuat apa bisa membuat membuat apa membuat membuat pemodelan secara biologis ya pemodelan secara biologis itu gunanya untuk apa untuk melakukan ada tadi katanya itu kata kata kalimatnya gunanya kita membuat pemodelan secara biologis itu untuk apa untuk nah sebentar nanti kita lihat saya sebutkan terakhir kita lanjut dulu ya maafita maafita melia panti maafita melia panti oke silahkan maafita baik Pak baik Pak saya akan mendasarkan dengan pemahaman yang telah saya pahami tadi biologi ini mempelajar tentang biologi matematika kemudian komputer sains sedangkan biomodeling ini memiliki hubungan yang erat dengan itu dan biomodeling itu menyerderhanakan suatu kegiatan atau eksperimen agar lebih mudah dan lebih bisa lebih mudah untuk diuji hipotesisnya begitu kemudian saya Pak oke ya makasih Pak oke selanjutnya siapa yang belum dapat giliran Rahmi Rahmi Idrus Rahmi Idrus Rahmi bisa dengar suara saya bisa dengar suara saya enggak Rahmi ya silahkan Pak menurut saya dari apa yang saya tangkap tadi yaitu pada sistem biomodeling yaitu bisa berhubungan dengan ilmu yang berkaitan dengan biologi dan matematika kemudian ilmu lainnya kemudian biomodeling juga bisa memberikan manfaat seperti dapat memberikan suatu hasil dari suatu dari suatu permodelan suatu bentuk permodelan mungkin hanya itu Pak oke ya cukup ya jadi kembali ke yang tadi apa yang bisa dilakukan apa gunanya kita melakukan pemodelan secara biologis kita akan membuat pemodelan kan tadi ada namanya hipotesis kenapa kita butuh hipotesis disitu apa itu hipotesis D berarti kita bisa apa istilahnya oh kita menduga ini ternyata dia bisa bisa saya seperti ini apa itu istilahnya melakukan apa itu namanya memprediksi jadi gunanya gunanya manfaatnya kita membuat sebuah model biologi itu untuk untuk apa untuk memprediksi bentuk memprediksi ya memprediksi jadi itu gunanya jadi kalau hanya kita belajar secara sistem biologi oke kita bisa tetap membuktikan hipotesis tetapi bisa jadi kita tidak bisa belum bisa sampai memprediksi ya jadi dengan model yang kita gunakan maka model itu akan digunakan untuk memprediksi misalnya bagaimana apa pertumbuhan populasi biri-biri yang tadi saya kasih contoh ya pada 10 tahun kemudian itu prediksi ya prediksi jadi itu namanya biomodeling misalnya pandemi apakah Anda bisa membuat prediksi dengan pandemi sekarang nah secara logika biologi sebenarnya kita bisa memprediksi walaupun itu tidak terbukti secara secara belum secara empirik ya tapi kita saya belum mencoba kemarin membuat prediksi secara secara logika biologi begini kenapa terjadi mutasi apa yang menjawabkan mutasi Anda sudah belajar genetiga toh apa itu mutasi gen blenda blenda mengapa terjadi mutasi apa itu mutasi Anda kan sekarang dengar-dengar ada mutasi virus baru apa itu mutasi mutasi itu apa mutasi mutasi apa perubahan materi genetik dari 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 generasi ke generasi ya itu terjadi karena apa terjadi karena apa perubahan materi genetik terjadi kenapa terjadi karena ada kaitan yang tadi dengan yang yang kita sudah bahas dengan program ini tadi karena kalau dari aspek lingkungan terjadi karena bisa saja hilangnya faktor pembatas atau ketersediaan daya dukung lingkungan sehingga dia memaksa untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah kenapa dia harus beradaptasi ujung-ujungnya adalah mempertahankan kehidupannya nah ketika dia melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan misalnya hilangnya faktor pembatas atau hilangnya daya dukung lingkungan ya maka dia akan mengunculkan suatu reaksi nah reaksi itu bisa saja terjadi secara genetik yang disebabkan oleh branda tadi ya secara genetik terjadi perubahan secara genetik maka muncullah sifat baru ya sifat baru sifat baru sifat baru itu muncul karena apa muncul perubahan materi genetik misalnya muncul fenotipe yang baru kalau muncul fenotipe yang baru nah fenotipe yang baru itu munculkan variasi baru ya variasi baru makanya jangan heran virus itu kenapa sekarang yang kita mengen covid itu kenapa cepat sekali berubah secara drastis cepat sekali berubahnya muncul varian baru tiba-tiba lagi berita lagi muncul varian baru nah itu bisa saja secara logika biologi itu terjadi karena bisa jadi adanya perubahan-perubahan yang muncul akibat misalnya misalnya ketika orang yang mungkin sebelumnya sudah terpapar ya terpapar kemudian dia terpapar lagi ya sudah terpapar positif lagi logal terpapar bisa jadi dalam tubuhnya terjadi perubahan sifat genetik dari 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 virus itu ya nah akhirnya dari satu apa varian yang lama dia akan memunculkan varian baru karena adanya perubahan yang terjadi dalam tubuh inangnya makanya ketika dia muncul varian baru akhirnya itu bisa ditularkan ke orang lain misalnya kenapa bisa seperti itu muncullah varian baru kenapa bisa seperti itu karena bisa jadi kondisi tubuh dari seseorang itu berubah ketika dia berubah kondisi virus yang masuk ke dalam tubuh juga akan berusaha untuk melakukan perubahan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuhnya si si inangnya dia maka muncullah sifat baru dari virus itu ketika sifat baru muncul maka muncullah varian baru itu secara logika secara logika hipotesisnya itu bisa dikatakan sebagai prediksi tetapi apakah itu bisa dibuktikan itu harus dilakukan yang namanya pembuktian secara hipotesis untuk mengatakan bahwa benar tidak itu maka perlu dilakukan yang namanya eksperimen makanya dalam penelitian dalam dalam biomodeling aktivitas eksperimen itu sangat-sangat penting untuk dilakukan bisa ditangkap? bisa ditangkap? bisa pak sampai disitu ada pertanyaan? ada pertanyaan? atau ada yang mau dikonfirmasi? saya membaca seperti ini pak ternyata begini-begini coba atau ada yang bisa atau kalau memang belum ada saya akan berikan tugas kepada kalian silahkan anda mencari artikel yang mengkaji tentang biomodelingnya entah itu pemodelan secara kualitatif atau kuantitatif silahkan anda cari satu saja dulu artikel kemudian anda buat bahasannya bukan menerjemahkannya syaratnya harus artikel di luar ya luar negeri ya internasional yang apa memiliki apa isi tentang mengkaji tentang biomodeling anda anda mengkaji itu buat urayan kajiannya bahasannya tapi bukan menerjemahkannya anda membahas kemudian anda buat bahan presentasinya tunggu depan setiap orang akan mempresentasikan hasil bahasannya jadi pemahamannya anda ya terserah anda mau lihat oh saya dapat yang kualitatif saya ambil itu saya dapat yang kualitatif seperti saya ambil ini seperti itu jadi saya kira untuk tugas anda minggu depan sudah jelas ya jadi untuk untuk pertemuan ini mungkin belum ada tugas dalam bentuk e-learning tetapi saya langsung berikan tugas minggu depan kita akan coba lihat anda akan menyampaikan bahasan-bahasan dari apa yang sudah anda dapatkan dari artikel saya juga akan share buku apa ya buku apa ya buku referensi melalui melalui apa namanya melalui RPA mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk referensi ketika anda mengkaji tugas yang membuat tugas jadi sudah sudah jelas tugasnya ya sudah jelas tugasnya ya halo ya pak baik ya baik untuk untuk malam ini saya saya akan apa namanya absen dulu yang pasti yang terakhir hadir itu yang saya anggap yang mungkin tidak sempat hadir tadi atau sempat hadir ya itu saya mau tunggu kepastian dulu dari kalian misalnya nanti dikasih tau ke temannya oh saya ternyata tadi hadir tapi terkeluar nanti di konfirmasi saya lewat WA cuma yang pasti untuk apa namanya untuk yang kehadiran yang saya akan absen sekarang itu yang hadir pada saat terakhir saat ini yang hadir sekarang itu sekarang tinggal berapa orang ya 23 456 tinggal 6 orang ya jadi tinggal 6 orang berendah hadir Winda Jakaria sudah hadir ya saya turis izin apa untuk Winda Jakaria mati listrik Pak oh mati listrik ya dan juga untuk tadi yang bergabung saya hitung hanya satu orang yang tidak hadir Pak siapa yang tidak hadir tadi Marudan Marudan Pratama yang mati latihan iya Pak baik oke yang tidak hadir saya nanti tugasnya disampaikan ke teman yang tidak hadir itu minggu depan Anda harus wajib menyampaikan bahasan dari tugas membahas artikel yang memkaji tentang biomodeling apakah itu biomodeling secara kualitatif kualitatif bisa ditangkap bisa ditangkap bisa ditangkap bisa dicerna bisa dicerna bisa dipaham tugasnya mohon izin mohon izin bertanya bukan tentang materi perkulian tapi yang ingin saya tanya ke ini terkait pertemuannya apa apa apa